Halo teman-teman, kita akan lanjutin petualangan kita di 200 hari di Warborder Dimana sebelumnya kita sudah berpetualangan dan bertahan hidup selama 100 hari di Warborder Tapi yang sayang banget disini yaitu adalah kita tidak bisa menuju ke Stronghold Dimana itu adalah jalan keluarnya Ya, betul Karena ada batasan dari Warborder Jadi 100 hari setelahnya kita juga harus bertahan disana tentunya Dan apakah budi kurang bisa bertahan selama 100 hari lagi Tentu saja 100 hari itu saja budi kurang bisa bertahan Apalagi cinta kamu Berikan dukungan gue dengan cara like, subscribe, dan ini dia 200 hari di Warborder Dan sudah lama banget kita nggak lihat map ini cuy Kangen sekali saya dengan bangunan-bangunan ini ya Udah lah, sekarang lebih baik Sepertinya gue pengen upgrade armor gue deh Karena ini udah buluk-buluk Semua ini jelek banget ya enchantingnya ya Jadi dengan itu kita akan bikin enchanting baru Armor kita terus kita dengan kita akan membuat enchanting table nanti Tapi untuk meng-unlock 30 level kita perlu kulit nih Jadi lebih baik kita akan tanam-tanam dulu Bukan tanam-tanam, ini kayak per-permakan untuk mereka lah ya Bingung juga saya Oke, karena kita udah kasih mereka makan jadi kita akan bunuh saja cuy Oke, maaf ya anak-anak sapinya Tapi saya perlu sekali Oke, ini gue udah punya kulit yang cukup lumayan sebenarnya ini Dan sekarang kita perlu sugahkan yang cukup banyak juga Karena kita akan bikin bookshelfnya Jadi kita perlu paper nih Dan kita akan coba crafting Kita dapet berapa aja ini Ya, sepertinya kurang Apalah, kita akan tunggu sapi-sapinya dulu deh Tapi saya punya ide Gue pengen dapet buku mending Jadi kita akan bikin villager yang bisa ambil buk-buknya ya Jadi kita akan kasih pekerjaan untuk mereka Dan dia sudah ambil, oke Ya, kita akan tinggal unlock-unlock aja sih Karena ini juga perlu paper juga untuk bisa unlock Jadi lagi-lagi kita perlu sugahkan yang sangat banyak ini Dan juga kita akan tanam-tanam dulu Kita mulai dulu dari sebelah lah ya Kita akan tanam dulu lebih banyak lebih bayi, oke Dan ini cukup lumayan banyak ini Oke lah, kita akan tunggu mereka tumbuh lagi deh Dan ini ada villager ini Tapi gak ada villagernya Mana dia tuh, oke Wih, gue kena liuhnya, cok Harem Oke, gue punya paper Jadi kita tinggal unlock aja Supaya kita bisa dapet buku yang sangat luar biasa ini Oke, udah unlock dan ya, dia malah jual ini Kebapalah, mumpung iron kita Banyak sekali Jadi kita akan jual iron kita dengan mereka Dengan pertukar dengan emerald ya Iya, ini masih aja iron gue lemanya Buset dah, badan gede Oke, gue udah unlock dan ternyata gue gak dapet mending ya Bodoh amat Jadi mau gak mau gue akan bikin satu lagi Semoga ini bisa dapet mending cuy Kasih mereka pekerjaan Oke, ini masih Ya, kita harus bikin ulang lagi Dan gue baru sadar ini langsung mending loh Wadaw Jadi langsung aja kita gas-gen aja bro Langsung aja kita akan beli satu bukunya dulu Nanti kita akan beli buku yang lebih banyak lagi coy Beli lagi, mumpung kita punya duit Yoi, kita udah punya duit Jadi gue perlu banyak sih karena untuk armor sama tools ya Oke, buku udah lumayan banyak karena kita udah bunuh-bunuh sapinya Langsung aja kita akan crafting untuk menjadi bookshelf Oke, langsung aja kita akan crafting dulu Interesting table Ini adalah alat supaya kita bisa berfungsikan ya Mantap sekali Mumpung gue punya buku sisa Kita akan beli demandingnya Sangat banyak lagi cuy Dan wow, kita udah punya 8 cuy Tapi sebelum itu gue pengen taruh interesting table dimana Mending kesini aja ya Oke, kita taruh dulu coy Dan bam Langsung aja kita akan coba hilangin dulu Enchanting lama kita di armor kita Dan tools Dan ya, gak apa-apa Kita langsung Ih, sikat aja boys Oke, kita ambil dulu Lapis lojuli Dan kita akan langsung aja Gue akan coba ke tools dulu deh Oke, pedang 6-4 Oke, kita ambil dulu Dan wow, bagus banget Langsung sekali coy Eventy Dan ya, dia kasih shield toss dong Gue gak mau shield toss Jadi gue harus beli satu PX dari villager Kita buang enchantingnya Dan kita akan enchanting ulang lagi Dan apakah ini akan lebih bagus Untuk tidak Yaudah, karena gue kekurangan lapis lojuli Jadi kita akan ambil dulu deh Di dalam gue Dan mumpung juga Gue udah lama banget nih Gak ke bawahnya ya kan Dan ini dia Lapis lojulinya Oke, gue udah dapet lapis lojulinya Langsung aja kita akan naik ke atas lagi cuy Oke, langsung aja kita akan buang dulu Bekas enchanting Dan disini malah keluar shield toss lagi ya Jadi gue mau gak mau ambil dulu deh Yang eventy satu Lebih, gue langsung ambil aja ini deh Sumpah dari-dari Puter mulu Nah, langsung aja kita akan buang dulu Eventy satunya dan kita enchanting kembali Oke, semoga ini bagus Dan enggak Dan ini dia Fortune 3-nya Dan langsung aja kita akan buang dulu Bekas enchanting armor kita No change dulu boy Ya, ini dapat enchanting-enchantingnya Kurang-kurang ya Tapi gak apalah Nanti kita akan bisa enchanting lagi ya Dan ya Bagus sekali Dan gue udah kekurangan XP lagi Jadi kita harus tunggu lagi Dan gue akan bikin unveil Untuk menggabungkan armor kita Dengan buku mending yang kita udah beli nih Mari kita menge-unfill Ayo kita akan unveil dulu armor kita Dan terus kita Dengan menggunakan mending kita Wow Mantap sekali Jadi kita sudah tidak repot-repot lagi Karena kalau kita udah durability-nya udah habis Jadi tinggal kita akan cari XP Supaya bisa terisi lagi coy Tapi kaki masih belum Karena enchanting-nya masih kurang bagus Gak apa-apa Kita akan skip dulu deh bagian itu Dan yaudah Kita akan coba cari XP dulu deh di atas Oke Gue udah cari XP dengan gue menaik gini Supaya bisa lebih bermaksimal Dan gue bisa melihat Kuda saya bayangkan Oke Kita turn dulu temen-temen Oke ini kita udah penuh banget ini Dan ya langsung aja gue akan Enchance kembali Sepatu gue Dan kita lihat kita dapat apa aja ini Dan Oke lah gak apa Ambil aja deh Gak apa deh Dan kita akan kasih mending Ya Kita udah full Enchanting-nya udah good Tools kita juga udah good Dan udah mending Bayangkan mantep coy Tapi sepertinya Lebih baik kita akan langsung Upgrade ke netherite deh Wow Jadi kita akan bersiap-siap dulu Ke nether Jadi gue akan cari Wall Supaya apa Supaya kita lebih gampang Untuk mencari Debris-nya Dan ini udah kebuat Langsung aja kita akan Menuju ke Nether Ya kita bawa pertama kali Ke nether itu Waktu 100 hari Dan Cuma sehari Sekarang kita akan berlama-lama Dulu ke sini Jadi gue akan cari spot dulu Untuk Mencari Debris-nya Oke di dalam sini Jadi kita akan gali dulu Sampai ketinggian 15 Sudah ketinggian 15 Langsung aja kita akan gali Kelurus dulu Sebelum kita akan belok-belok Ih astrofi Sumpah Bikin kejut Oke ini udah di Perhujung lava Jadi stop Jadi kita akan langsung aja Mencari dulu Temen-temen Oke yang pertama Langsung lava Oke kita cari dulu Yang sebelah sini Dan Ya masih belum ada Sini gak apa-apa lah ya Kita harus sabar dulu ya Dan ya Gue udah dapet satu Lanjut lagi kita cari Dan Wow dapet juga ini Satu Cari lagi Dan Wow dapet lagi Tengah beruntung sekali saya Dan yow Ini dapet lagi nih Oke kita ambil dulu Dan ini yang tiga coy Mantap sekali Yuk kita cari lagi yang lain ya Oke setelah berlama-lama Akhirnya gue udah bisa Mengumpulkan Debris-nya Jadi kita akan tinggal Bakar aja ini Oke kita udah ke atas Dan kita akan goodbye Kepada dunia nether ini Langsung aja kita akan bakar dulu Goal kita dan Debris kita Oke udah matang Langsung aja kita akan crafting Dan menjadi netherite Mantap Oke kita inikin dulu Armor kita dulu Bam mantap Langsung aja kita akan Ke tools kita Dan yow Udah full netherite coy Missi terselesaikan Sepertinya saya perlu Mengenchant scope dulu Temen-temen Jadi kita akan crafting Coop yang baru lagi Kita akan enchant Dan hasilnya memuaskan Oke langsung aja Kita akan hancurin dulu Disini dan Kalian tau kenapa Saya hancurin ini nanti dulu deh Karena Ya kita hancurin dulu deh Bentar Karena disini Sepertinya kita harus Memindahkan tempat XP farm kita deh Jadi gue akan bikin tempat Baru lagi untuk dia Jadi kita pindahin dulu Bareng-barengnya dulu Jadi kita akan bongkar aja dulu Tempat XP farm Yang lama kita coy Oke udah kosong men Wadaw Oke it's good Nah jadi Di sebelah pulau kita Kita akan taruh XP farm kita Disini Jadi konsepnya gue udah ada Jadi kita akan gali dulu deh Tanahnya Karena tanah ini Emang agak cukup mengganggu Jadi kita lebih baik Gali aja dulu ya Oke udah gali semua ini Jadi ada dua tempat XP farm disini Dan ini gue pernah lakuin Di hardcore sebelumnya Jadi tekniknya itu sama ya Oke dan mumpung juga Shovel gue udah mulai habis Karena gue gak kasih mending Sebenarnya Jadi gue akan kasih tambahin Mending aja ke apa-apa Dan kita tambahin dua diamond Oke nice Oke langsung aja kita gali Ya ini emang Sistemnya tuh mirip dengan XP farm Waktu saya nge-hardcore Kenapa saya bikin ini Karena Menurut saya cukup efektif juga sih Daripada harus yang Ngambang-ngambang di atas ya Apa itu Jadi disini gue akan coba Ukur dulu Gue pengen sampai keberapa Oke mungkin Segini cukup Karena disini ada 13 lantai Dengan ketinggian 3 blok Ya semoga ini bisa Cukup lah ya Dan Wuh Disini ada creeper Dan disini mumpung ada Creeper ya kan Kita akan coba meledakin dulu deh Karena biar hemat energi saya ya Udah kecil banget Supaya gak boleh balik Kita ambil dulu bednya Dan langsung aja Kita akan coba gali dulu Sampai kebawah deh Ini perlu energi yang cukup ekstra nih ya Dan disini Ada air-air gini Gimana ya Santai aja Gue punya sand dan gravel Mumpung gue juga tadi udah ambil Jadi Ya hampir aja lu mati bud What the hell men Langsung aja kita akan tambah Dengan sand ini Supaya bisa kering Dengan cepat Oke udah kayak gini Langsung aja kita akan kasih Shuffle-shuffle aja ini Dan sekarang di sebelahnya lagi Ini PR banget nih Emang nih Dan Langsung aja kita akan gali aja Dan oke Ini udah selesai Disini gue pengen naik dulu Karena mumpung disini Ada gunpowder yang cukup banyak Dan gue juga punya sand Lebih baik kita gunakan Untuk membuat TNT Supaya menghemat Waktu saya ya Karena capek gali Bam Sudah selesai nih coy Oke ini langsung aja Gue akan bikin persiapan-persiapan dulu Kayak chest Hopper Karena nanti mereka bakal turun ke bawah Oke langsung aja kita akan turun ke bawah Temen-temen Nah jadi sistemnya ini emang kotak Jadi gue harus mengukur dulu Supaya mereka bisa turun juga Saya membuat XP farm Buatan saya sendiri ya Dengan sangat efektif dan Boros energi Oke ini udah Jadi nanti di atas ini Gue akan kasih air Jadi dengan itu Gue harus perlu Bikin air permanen ini Ambil dulu airnya Satu Dan kita akan bikin Air permanen Oke karena udah air permanen Jadi kita akan tinggal taruh aja Di atas block ini Kita akan kasih air nanti Tapi sebelum itu Di atas ini Supaya mobnya bisa turun Jadi kita harus kasih trapdoor ya Supaya mereka bisa turun nih Nah bagaimana mereka bisa turun Nah jadi kita harus Bikin lubangnya dulu nih Jadi kita perlu sign Supaya mereka juga bisa turun Dan juga airnya Nggak tergenang di atas ya Dan oke nice Oke disini udah Langsung aja kita akan gali ke bawah Sampai ketinggian yang cukup Untuk mereka Nggak bikin mereka mati ya Saya jahat tapi baik hati Nah kita kasih hopas Supaya bareng-barengnya bisa drop ke sini Oke ini udah Dan kita akan kasih lantai selanjutnya Ini ada lantai ke satu Ini masih ada 13 lantai lagi Dengan celah 3 block Oke ini udah 3 block Jadi kita akan buang dulu di bagian sini Dan kita akan kasih lantai yang kedua Sama dengan di bawahnya Nah supaya mobnya bisa turun Kita kasih trapdoor Karena mereka menganggap trapdoor ini ada block ya Emang tol Nah seperti ini teman-teman Jadi kita akan buat ini Sama seperti ini Sampai ke atas Dan disini rame banget Dan disini gue pengen beli clay Terrakota teman-teman Karena disini Karena tanah juga kurang Rival juga kurang disini Kita nggak punya resource itu Jadi lebih baik kita beli dengan villager Dan disini gue pengen tambah Di atas xv farm ini Gitu loh Dan yes Mantap Tau nggak sih kenapa saya bikin ini Karena saya terinspirasi dari 911 Oke supaya kita bisa turun Itu naik Jadi kita harus bikin lubangnya dulu Dan ini dia Tempat spot Itu kita bunuhin mereka Dan Oke Jadi disini sebenarnya gue pengen di atas hopper ini Dikasih wow Supaya item dan xv nggak nyangkut di lubang-lubangnya ya Oke jadi seperti ini Udah jadi Nice Dan kita akan naik ke atas dengan menggunakan ladder ya Dan nice Jadi kita bisa naik turun lagi Nah itu kan xv farm pertama kita Sudah jadi Sebenarnya gue perlu satu doang sih Cuma saya pengen emang niat ya Jadi gue akan bikin keduanya Dengan sistem yang sama Dan ini dia spot xv farm yang kedua Karena saya terinspirasi dari 911 Jadi lebih baik kita akan bikin keduanya Semakin banyak xv farm Semakin kaya saya Oke gue lagi mengambil xv dulu Di tempat xv farm pertama Dan iya Udah jadi tempat xv farm kedua kita Tapi masih setengah ini Jadi kita akan melakukan hal yang sama Seperti xv farm pertama kita Jadi ini adalah tempat spot Untuk kita bunuhin-bunuhin mobnya Oke langsung aja kita akan isi dulu Di atas ini Kita akan kasih air Dan very good Tinggal kita akan kasih Trap door disini Karena mob pintar kita Menganggap trap door ini adalah Blok Emang blok Oke lanjut lagi Kita akan bikin yang sama Seperti xv farm pertama kita Dan juga di bawah sini Janti lantainya sama Pasis Oke seperti ini Dan kita akan bikin yang sama Seperti yang ini Yuk kita akan coba bikin Sebanyak mungkin Oke semuanya udah Tinggal kita akan kasih Night throne nya Jadi kita akan bikin Akses nya lagi di bawah Dan ya Sudah ketemu Kita akan bikin Naiknya dulu ya Dan disini gue pengen Mengakses ini Bisa hubung ke tempat Pertama kita Mumpung dekat ya kan Nah Udah ketemu juga nih Dan disini Atas slime Wow pinter sekali budi keruan Tempat xv farm bisa menjadi Slime farm Dan very good Oke kita ambil dulu Furnace nya Karena gue pengen Bakar-bakar Blok Oke kita ambil dulu Cobble stone Karena gue Sepertinya gue perlu Cobble stone Untuk dibakar Simpanin dulu Kalik Kita pasang dulu Furnace nya Dan kita bakar dulu Temen-temen Oke disini kita udah Mempertemukan tempat xv farm Kedua kita dan pertama kita Lebih baik gue akan Mempar bagus tempat ini Daripada kita melihat Batu-batu disini ya kan Jadi lebih baik kita Kita akan coba Galiin dulu deh Oke ini udah Lantai di atas dinding Dan disini ada Diamond ya Lumayan cuy Nah disini Lantai nya gue pengen Kasih kayu aja Karena saya tidak punya ide Oke lantai nya seperti ini Dan sepertinya Lebih baik tempat lobby Disini lebih baik Kita akan berhubungan Dengan blok hitam aja ya Kepala-kepala ya Jadi cobblestone Percuma Oke disini gue pengen Ada tiga macam disini Jadi di atas ini Gue akan kasih kayak Ini pola Si gak tau namanya ya Dan setelah di atas ini Udah kita kasih ini Dan kita akan Oke setelah di atas Sudah kita dekor Dan sekarang Bagian dindingnya Jadi gak terlalu polos-polos Banget keliatannya ya Oke sudah seperti ini Kita akan sisanya Kita akan kasih blok Yang cukup nice Oke semuanya sudah nih coy Tapi kok agak polos ya Keliatannya Jadi lebih baik Kita akan coba Isi dengan di bagian sini Tempat storage mini Disini Di atas sini Kita akan kasih slide Supaya kita bisa buka Chestnya Dan bam Nice Begitu pun juga Di sebelah XP farm kedua kita Oke kita kasih dulu yang ini Dan sudah mulai muncul aja ya Ya kan saya masih belum nyuruh kalian Asik ya kan Sombong dulu bos Nah supaya tidak terlalu kosong Gue akan kasih kayak dekor Dekor gitu Disini saya akan kasih lentar Dan ternyata Keliatan goodnya Gak terlalu bagus Ternyata jadi Lebih baik kita akan ganti Dengan koblet stone well Ya is good lah Lumayan lah Menurut gue Dan di bagian atas ini Gue akan kasih kayak Ters gitu Supaya gak kaku-kaku banget Dan ini juga Lumayan bagus Oke yang penting Tempat XP farm kita Udah berfungsi Dan tempat lobbynya Cukup nice Kita nterangin dulu Di tempat sini Karena saya tidak mau Ada mob-mob yang muncul Disini Dan mumpung disini Ada wandering yang jual Jadi lebih baik Kita akan beli saja coy Mumpung Diskon Kayaknya dia gak Terima diskon ya Dan disini ada lamanya loh Bayangkan nyangkut di atas Lumayan Lebih baik saya akan bawa anda ya Nah kita langsung beli aja Beli dua Nih gue trade dengan pakai lama ya Bisa gak Oke gak mau Yaudah lah Gue bawa aja Oke disini gue punya sapling Jadi kita akan tinggal tanamin aja Dan supaya lebih cepat Perkembangannya Jadi kita akan kasih baun mil aja Dan gue perlu salingin Banyak ini sebenarnya Jadi kita cekin-cekin dulu Supaya bisa mendapatkan sapling Lebih banyak lagi Oke dan disini Oh disini malah ada satu sapling lagi Yaudah kita akan tanam empat aja ya Oke tanam empat seperti ini Dan kita tinggal kasih baun mil Dan ya Lebih cepat Dan malah nimpah ini kita Nah kayunya lebih Hemat ya kan Hemat energi Dan dapet sapling Dan ya kita akan tinggal Tumbuhin-tumbuhin aja Oke disini gue punya sapling Yang cukup banyak ini Jadi Oke lah ini Kayaknya cukup deh Dan bisa-bisanya Ada droner Pengen nyerang base kita loh Udah lah nyampe Udah lah gak dapet Ya gak dapet Ini lagi Yaudah disini Di bawah tanah ini Maksudnya lantai-lantai ini Bakal gue ganti dengan Kayu-kayu Eh kayu-kayu Batu-batu Jadi kita akan membuat Jalanan Mempunyai varian rasa Batu ya Maksudnya ada varian-varian Batu-batunya Jadi gue akan taruh Gravel Stone Outside Dan yang terakhir Untuk menutupi jalan-jalan ini Menggunakan Cop the Stone Namun gue bagus-bagus aja sih Jadi kita akan Coba bongkarin dulu Yang bagian sini Dan di bagian sana Gue pengen hancurin Supaya lebih rata lagi Dan ya ini dia hasilnya Dan gue emang Sengaja ada Dua lubang persegi Jadi gue pengen Isi pohon-pohon nanti Jadi gue akan kasih Seperti ini Dan di tengah Kita akan kasih tanah Bagian atas Kita kasih sapling Dan ya ini Udah cukup bagus Jadi kita akan Bikin sebaliknya juga Dan bam Dan disini Di tepi-tepi ini Gue pengen kasih Kayak kursi Walaupun tidak ada yang tuduh Tapi gapapa Yang penting menghias saya Supaya lebih cepat Bertumbuhnya Jadi lebih baik Kita akan kasih bomil Kepada sapling kita Dan ya Is good banget coy Dan di tepi sini Gue pengen kasih Kayak ada pembatasan gitu Tapi kita gak Batas-batasin ya Tapi dia apa Pembatas-batasin Kayak kuat aja Dan disini Gue akan langsung aja Bikin lampu jalan Dan dia seperti ini Jadi kita akan coba Buat ke tempat lain Dan karena gue bingung Di tepi ini Di dinding ini Gue pengen isi apa Gue juga bingung Jadi lebih baik Gue punya ide Jadi kita akan isi Dengan kayu ya Jadi batasnya Gue pengen kayak Di atas tanah Sebelumnya Jadi lebih good Dan ya Kalau dilihat Lihat Cukup menyesal saya Tapi ya Kalau udah dibuat Ya sudah lah ya Gap apalah Yang penting Di bagian atas ini Gue pengen kasih pencahayaan Dan supaya Tidak kosong Di bagian dindingnya Jadi disini Lebih baik Gue akan ambil dulu Bulu-bulu dari domba Dan kita akan bikin Paint Jadi kita tinggal Taruh-taruh aja Di bagian dinding ini Dan Looks good banget Ini daripada kosong ya Nah karena gue punya Sapling yang cukup banyak Jadi lebih baik Kita akan gunakan Untuk seharian kita Jadi kita akan perlu juga Jadi kita akan tanam dulu Di lahan kosong Ya kalau dilihat Lihat sih Bagus ya Yaudah kita akan ke next proyek Anjay Gue punya proyek coy Nah karena ini Villagernya ada yang Gak dapat pekerjaan Ada yang dapat Dan juga Mahal Jadi lebih baik Kita akan taruh Villagernya ke tempat aslinya ya Yaitu disini I want to heal Kenapa ini Villagernya pengen jadi Kandang babi ini Dan yang ini pun juga Eh sorry sorry Kepencet bos Dan ya disini Kita akan bikin jalan Supaya kita bisa Naik turun juga Dengan akses yang mudah Karena saya adalah pemerintah yang sangat baik Tidak seperti di lahan Oke karena di bagian sini ini Tidak ada yang mau urus Jadi lebih baik kita akan bongkar aja ya Selain saya menjadi pemerintah Saya bisa jadi sapol ya Dan ya ini jalannya udah bagus banget Dan disini gue akan ambil furnace Karena apa? Karena disini gue pengen Bakar dulu Koblet stone yang udah kita dapatkan Di tempat exp farm Oke kita taruh dulu Dan kita akan tinggal bakar aja Dan ya ini udah kita bakar Dan banyak juga Saya bakar Jadi gak hanya itu Dan disini kita akan langsung aja Pakai stone kutcher Jadi kita akan bikin stone break Kalau misalkan kita crafting begini Oh sama aja dong Oke jadi stone break ini Fungsinya apa? Disini gue pengen bikin pembatas ya Karena supaya tidak ada mob yang masuk Dan juga nyerang villager Jadi lebih baik kita akan bikin pembatasnya aja Ya kita akan coba ukur-ukur dulu Berapa batasnya Oke pembatasnya seperti ini Dan juga bagian sini Dan pembatas disini Dan sepertinya gue akan realkan satu rumah Ya karena kayaknya Terlalu gede deh ini pembatasnya Jadi kita akan bikin kecil Tapi berfungsi Nah ini kan ada bukit-bukit Jadi lebih baik kita akan akal-akalin aja Yang penting terbatas ya Oke ukurannya udah kita dapatkan Pembatasnya jadi lebih baik Kita akan tambah stone break ini Oke Oke ini dia Pembatasan villagernya coy Bagus banget Dan sekarang kita akan tinggal Bikin pintunya aja nih Supaya tidak ada villager yang keluar masuk ya Dan sekarang Kita akan pindahin villager Yang udah kita bikin lab Dan disini gue tau Disini ada villager yang Ya abu saya gak tau lah Jadi sepertinya gue harus bunuh Iron yang ini Karena daripada kita pengen Perlu tenaga yang ekstra Daripada dia ngamuk Lebih baik kita akan bunuh aja Cara halus Oke tinggal kita akan pukulin aja villagernya Supaya mereka bisa kesana Dan juga kita harus bunuh Iron golem yang ini nih Aduh sayang banget sih Tapi mau gak mau nih Oke langsung aja kita pindahin Jadi emang perlu dorongnya ekstra ini Oke villager yang ditempatkan Tandang sapinya udah kita pindahin Dan sekarang kita akan pindahin bagian Rumah villager yang udah kita perbudakan Ya mantep sekali Jadi gue harus filterin Filterin dulu Jadi villager yang udah elite Jadi kita gak pindahin ya Nah karena mereka udah tidur Jadi gue bisa ngefilterin dulu Nah seperti ini Jadi bakal gue pindahin Oke sepertinya ini villagernya udah cukup Jadi kita akan pindahin Dan perlu tenaga ekstra disini Selesai ini villagernya tulali banget loh Wih langsung baris-baris temen-temen Oke saya perlu ekstra dulu Oke jadi ayo jalan Oke mereka udah masuk ini Mantap sekali Dan yes mereka sudah tidur Mantap Dan disini gue akan sekalian aja Pindahin tempat Dan juga tempat tools mereka Jadi kita akan memperbagus Dan merapikan Oke tinggal kita taruh aja Karena gue udah Sepertinya ini cukup Jadi biarkan mereka tidur Pertempet-dempetan ya Oke it's good Oke sekarang karena mereka udah masuk Villagernya Dan Kenapa dia keluar Hei 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 Disini ada begel Hei 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 Disini ini begel Disini hei Oke sekarang karena gue udah pindahin villagernya Dan mereka juga gak punya rumah Jadi lebih baik kita akan bikin rumahnya Yang simple-simple aja Jadi spotnya bakal disini Dipayaran disini Jadi kita akan tambah dengan grass block Dan bisa-bisanya gue dihajar oleh trident lagi disini Kenapa disini ada trident ya Bingung saya Dan wuh Kita dapet trident coy Lumayan Oke tanahnya udah kita tambah Dan sekarang kita akan bikin rumahnya yang simple-simple aja Pastinya Dan kita pindahin aja bednya ini Walaupun mereka lagi tidur gak apa-apa lah ya Saya pindahin dulu nih Karena ada rumah baru Dan ya langsung aja kita akan taruh aja bednya Walaupun masih belum ada jendela ya Oke disini udah ada jendelanya Karena gue udah punya kaca Oke gue beli buku mending Karena gue pengen gabungin trident kita dengan mending Supaya bisa full durability ya Very good trident kita udah punya mending Dan Gue menyesel Harusnya trident ini bisa dienchance Jadi dengan itu saya ambil uang lagi Kita beli lagi satu buku mending ya Karena disini saya baru tau Ini bisa dienchance loh Proyek 3 lagi Mantap sekali ini Jadi mau gak mau kita harus beli satu buku lagi Dan kita gabungin lagi Terlalu pintar Jadi kita akan isiin dulu Trident ini dengan XP-XP yang ada di tempat XP farm kita Dan disini mumpung hujan ya kan Wadaw Kita coba dulu ya kan Hup Wiss Dan Oke bisa balik lagi untung Kita tes-tes dulu gak sih Yooo Iyila sang Betul coy ini trident Mumpung gue punya XP yang cukup banyak Lumayan Jadi lebih baik kita akan enchanting dulu Bow kita Karena gue perlu bow banget Kayaknya dapet flame is oke Kita akan coba Apakah gue bisa mendapatkan infinity atau tidak Gue harus mengenchance-enchance terus Dan untuk sempeternya gue akan gabungin dulu Ini Dan disini Saya malah dihajat trident lagi Ini ketiga kalinya boy Dan dapet trident lagi Nice Cok Jadi sepertinya ini bisa dienchance lagi Karena gue pengen tapet riptide ya Karena supaya bisa terbang coy Itu gue mau nih Oh Ini lebih bagus daripada tempat yang ini kita boy Sudah kita buang lagi mending ini Keren kan Orpinter Jadi mau gak mau Saya beli lagi buku yang udah dipercuma juga Sebenernya nih Ini dia Riptide nya coy Ini yang saya incer-incer nih Jadi dengan itu kita akan bikin unveil lagi Dan kita gabungin aja Trident dua trident ini coy Biar epic ya Dan gue baru sadar Ini gak berfungsi Karena riptide itu Jadi mau gak mau gue Gue iniin lagi Ini cari lagi Ini trident nya Gue lebih baik Bisa balik lagi lah intinya Yaudah sisanya Kita akan enchance aja Ini bow nya Dan gue mendapatkan bow yang dengan enchanting Enchanting yang cukup bagus banget Setidaknya ada infinity Itu bagus Dan kita akan kasih nama Bow nyusahin Yaudah kita akan simpan aja ini Trident riptide gak gunain nih Jadi sekarang kita akan pindahin dulu tempat Enchanting room nya Ketempat baru Kita akan bikin jalannya dulu ini Dan sepertinya Spot disini lah Yang sangat cocok untuk Tempat enchanting kita Jadi dengan itu kita perlu Kayu ini Dimana mereka udah tumbuh Jadi tinggal kita mendebang Oke ini gue akan bikin Tempat enchanting yang cukup Simple-simple aja sih Jadi kita akan tinggal lihat Apakah bagus atau tidak Dan ini dia Udah jadi simple banget temen-temen Look at that Very nice Yaudah tinggal kita akan Taruh aja ini Bookshelf nya Dan enchanting table nya Dan very good Udah jadi coy Mantap Ya ampun Kenapa mereka membuat Sebuah Perdosaan ini Dan ya Mati dong dia Gimana ini Aduh bang Mumpung hujan Kita akan gunakan Riptide ini coy ya Terima kasih gak guna ya kan Oke hampir mati sih sebenernya itu Hujan-hujan ini Sepertinya enak banget Kalau kita Bikin tempat portal ya Supaya lebih panas Jadi kita akan bikin spot nya dulu Simple banget Dan ya Seperti ini Cukup simple lah Langsung aja kita aktifin Dan yaudah Selesai Dan Waduh Kenapa mereka muncul terus ya Ya udah Daripada mereka muncul terus Di base kita Lebih baik kita bunuh saja Tentunya gue harus tutupin dulu Ini supaya mereka tidak masuk Ya sebenernya gak masuk sih Dan juga kita akan tutup Pintu depannya Dan disini saya perlu Bantuan jadi lebih baik Tempat iron value ini Kita akan non aktifkan dulu Jadi kalau mereka Udah muncul Gue aman Saatnya Musuh terbosa saya Sudah mulai datang ini Tidak ada ender dragon Tidak ada wither Gapapa kita lawan raid aja ya Eh hello hello Kalemah Cepu ya Gampang sekali melawan kalian ya Dan mereka muncul dimana Ih ternyata muncul disini Kenapa mereka mainnya Jauh-jauh loh Oke last Dia masih kabur Bodoh amat Oke Where are you Dan Alam Kita bunuhin dulu ini Karena ini gue paling benci Facts ya Daripada yang lain Daripada si Alam Oke santai aja Saya tahan banting Santuy aja cuy Karena kita siap bunuh Utiwi Sekarang mereka dimana lagi Dan mereka malah muncul disini lagi Males banget gue Yang paling utama kita bunuh itu Adalah ini nih Oke Sudah Kita akan lihat Dimana lagi ini Kapan raja terakhir ini Dan ada dua ini dong Dua bagong Oke supaya saya lebih aman Saya akan naik saja Gak apa-apa Mereka bunuh aman lah saya Bang ngapain bang Kenapa kalian nongkrong disini Yaudah lah Kita bunuhin saja Dan oke Nice Tinggal kita bunuhin anak buahnya ini Oke sisa satu men Terakhir ini Dan Yes Victory Nice Oke villagernya udah bisa lebih lega lagi Teman-teman Oke nice Yaudah ini petualangannya Udah melelakan banget teman-teman Jadi kita akan simpan dulu Netherite kita And look at that Nice Yaudah kita akan perbaiki dulu Daripada Aneh nanti Jadi kita akan bikin jalan lagi Dan ya Ini Sangat very good banget Dan yaudah Segini aja dulu untuk petualang kita hari ini Di 200 hari Di Warborder Semoga kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa di like Sendainya subscribe Dan aktifkan loncengnya square to view Itu bawah saya Dan ini adalah konten terakhir saya Di Konten 100 hari Terima kasih banget Untuk kalian sudah pantengin terus Konten-konten saya Di 100 hari sebelumnya Semoga kalian suka dengan Konten-konten setelah ini Dan gue minta kalian untuk support Terus Channel Budi Kurwan Oke Segini aja dulu Kita akan ketemu lagi Di konten-konten selanjutnya Saya Budi Kuroneo Dan channel Budi Kurwan Dan kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Goodbye Nabi Boong Ayuu